Halo guys kita ketemu lagi di OTR FNN Off The Record Forum News Network dan sekarang masuk ke episode yang ke 31. Ya ini satu hari lagi menjelang Ramadan 1442 Hijriah. Semoga ya besok kita semua nih bisa masuk ke Ramadan terutama buat lu semua ya umat muslim yang menjalankannya siap-siap tentunya kita punya tekad supaya Ramadan tahun ini bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya. Tapi begitu tetap aja gue akan temenin lu buat ngobrol-ngobrol disini kita akan membaca berita di balik berita tentunya gue gak sendirian tetap bersama teman setia gue ya pasangan gue ini yaitu jurnalis senior FNN Mas Hersu Beno Arief. Gue sapa dulu ya Mas Hersu Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kerasa ya nanti malam itu sudah tarweh kita ya. Betul, betul. Ya kalau walaupun pemerintah mau sedang akan melaksanakan sidang isbat di malam tapi kalau Muhammad Diyah sudah menetapkan mulai besok itu. Keliatannya kita mulai Ramadan bersamaan. Iya. Mudah-mudahan mulainya bareng berakhirnya juga bareng Mas ya. Karena kadang-kadang mulainya bareng berakhirnya gak bareng atau sebaliknya. Oke Mas Hersu nih ternyata nih ada yang pamitan nih Mas ya. Ini saya baca-baca berita nih ada yang pamitan. Saya pikir siapa? Ternyata ini senior saya dulu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Mas. Itu Pak Bambang Brojonegoro yang sebelumnya adalah atau masih ya. Ini di hari-hari terakhir beliau ini adalah Menteri Riset dan Teknologi. Nah ternyata dalam kunjungan beliau ke UNHAS beliau sekaligus berpamitan karena ini merupakan kunjungan terakhir dia sebagai Menteri. Ini menurut saya menarik ya. Karena biasanya ya kita melihat memang nomenklatur apa namanya nomenklatur dari kabinet kita ini berubah-ubah ya. Terutama untuk Ristek ya. Kita ingat sebelumnya itu Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi itu digabung ya Mas. Sementara yang sebelahnya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi pendidikannya adalah menengah kan gitu ya. Dasar dan menengah. Kemudian akhirnya Risteknya ditarik sendiri. Kemudian Menteri Nadiem, Mas Menteri itu tanggung jawab seluruh jenjang kan. Dari TK sampai Pergolan Tinggi. Eh sekarang ternyata belum lama diubah lagi nih. Gimana nih Mas Hersu ngeliat ini? Ya, sebenarnya yang saya lihat justru bukan pamitannya. Tapi pengakuan dari Pak Bambang Sumantri Brojonegoro ini. Bahwa ada pihak-pihak yang memang sejak awal punya agenda menginginkan agar BRIN atau Badan Ristek Inovasi Nasional itu berdiri sendiri. Ini saya kira pengakuan terbuka pada publik dari seorang Menteri yang sangat menarik. Mengapa? Karena kalau kita telusuri ini seperti dikatakan oleh Pak Bambang Sumantri Brojonegoro, disebutkan sebenarnya tidak ada rencana mengubah nomenkatur itu. Yang ada memang tadinya BRIN itu akan ditaruh di Ristek, di bawah Kementerian Ristek. Dan saya kira itu memang cukup cocok lah nyambung lah begitu kalau BRIN di bawah Ristek. Kalau sekarang kan dengan hal yang baru ini, BRIN langsung di bawah Presiden, begitu disebutnya ya. Dan yang diungkap oleh Pak Menteri ini cukup, sekarang masih kita sebut Pak Menteri. Karena kita nggak tahu berikutnya akan jadi apa nih. Jadi Ketua Otorita Ibu Kota Baru atau mana, kita nggak tahu. Yang diungkap oleh Pak Bambang ini cukup menarik karena dia menyebutkan bahwa sebenarnya Presiden Jokowi itu sudah mengeluarkan perpres untuk BRIN itu sejak tanggal 31 Maret tahun 2020. Tahun yang lalu. Tetapi surat itu sampai, perpres itu sampai setahun kemudian tetap tidak diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ini kan berarti sebenarnya ini ada subordinasi. Ada seorang Presiden mengeluarkan perpres tapi sampai setahun kemudian tidak diundangkan oleh Pak Menteri. Dan akhirnya yang mengejutkan menurut Pak Bambang, kemudian ternyata Presiden Jokowi malah mengirim surat perubahan nomenklatur. Seperti kita ketahui kepada DPR ya, nomenklatur untuk bergabungkan ke Menteri Ristek menjadi, bergabung dengan mendikput. Dan yang juga menarik, DPR itu untuk perubahan yang serius-serius ini hanya cukup waktu 10 hari. 10 hari sudah ditandat anggap DPR. Jadi betul-betul DPR itu setelah kewenangan fungsi budgeting, fungsi pengawasannya dan sebagainya. Dan fungsi pengawasannya dicabut dengan undang-undang Corona. Sekarang fungsi legislasinya pun juga cuma stempel saja. Jadi betul-betul kan fungsi DPR itu kan ada tiga kan, pengawasan, budgeting, dan juga fungsi legislasi. Fungsi pengawasan dan budgetingnya sudah diambil alih oleh pemerintah, dan sekarang tumpahnya fungsi legislasinya tinggal betul-betul stempel. Jadi jangan heran kalau semua apapun undang-undang yang diajukan pemerintah ke DPR itu nggak akan ada perlawanan semuanya. Tidak akan perlu pembahasan langsung setujui. Bayangkan mengubah nomenklatur kabinet ini kan tidak sederhana itu. Buatnya sekali hal-hal teknis yang mesti dipertimbangkan. Perlu waktu adaptasi yang cukup lama. Tidak setahun, tidak cukup setahun, dua tahun. Jangan-jangan ini mereka nanti yang ristek belum beradaptasi di kementerian dikut, itu kabinet sudah berakhir. Kan itu yang terjadi. Nah kembali ke soal tadi. Kalau kita lihat ini, dan kemudian baru Pak Jokowi berubah sikap padahal sebelumnya ingin membuat perpresentan BRIN, tiba-tiba mengubah nomenklaturnya, ini kan sebenarnya yang dimaksud oleh Pak Bambang jelas. Ini permainan PDIP. Apalagi kita membaca statement dari sekjen PDIP ya, Astok Kristianto yang setelah pengesan undang-undang itu menyatakan bahwa ini akan menjadi sangat kuat BRIN ini karena dia menjadi di bawah lembaga presiden dan dengan begitu diharapkan akan banyak sekali riset-riset dan inovasi nasional yang dilahirkan dari BRIN. Tetapi kita mengetahui bahwa di balik itu kan ada agenda yang sampai sekarang saya sendiri secara akal sehat tidak bisa-bisa mencernanya. Bagaimana mungkin lembaga seperti BRIN ini kemudian dikait-kaitkan dengan ideologi Pancasila. Karena kan dalam undang RUU-HIP yang kemudian ditarik dan diganti dengan RUU-BPIP, sempat disebutkan bahwa nanti Dewan Pengawas dari BRIN itu, mohon maaf, nanti Dewan Pengawas dari BIP-IP atau HIP itu, ek ofisio adalah Dewan Pengawas dari BRIN. Jadi apa urusannya antara ideologi Pancasila dengan riset dan inovasi? Ini jangan-jangan nanti kita khawatir seperti yang terjadi stigma radikal. Nanti kalau ada para pengamat, ada researcher, ada ilmuwan kita yang jagoan banget dan sebagai pinter sekali ilmunya tapi kemudian diduga dia radikal, dia makanya tidak lolos ideologi Pancasila, maka dia tidak akan proposal-proposal penelitiannya tidak akan dilanjutkan. Ini sangat ngeri. Dan yang berikutnya, ini jadi pertanyaan, sebenarnya yang berkuasa di negara ini siapa? Bagaimana mungkin seorang presiden mengeluarkan perpres dan kemudian seorang menterinya berani tidak menandai tangan itu? Jadi kita kan kemarin bercanda. Ini jangan-jangan memang orang seperti Menkum Ham Yasona Lawli ini dengan Pak Jokowi itu merasa kita sama-sama statusnya, bro. Sama-sama tugas pantai. Betul, betul. Kalau Istana Tengku Umar belum setuju, walaupun Istana Negara setuju, sorry ya, gue masih dengar Istana Tengku Umar. Kira-kira begitu kan yang kita dari pengakuan. Ini pengakuan. Sebelumnya kan rumor ini bisa muncul di Tempo, di tajuknya di Tempo, tapi kemudian sekarang muncul statement resmi dari Pak Menristek Sumantri Brojonegoro. Bambang, Sumantri Brojonegoro ya. Kebaliknya. Sumantri Brojonegoro ini kan seorang profesor guru besar di UI ya, nama orang tuanya Pak Bambang ini. Itu Bang Arief yang bisa kita baca dari berita yang sekarang muncul pengakuan dari Pak Menteri tadi. Dari situ Mas, saya ingin meng-highlight beberapa hal ya. Satu saya melihat memang untuk menteri-menteri yang punya background profesional dan non-partai Mas. Kemudian saya bisa membayangkan ya, termasuk Pak Bambang di sini, senior saya ini, memang menjadi satu challenge tersendiri ya, berada dalam sebuah kabinet, di mana ada tarik-menarik antara dua istana tadi ya. Artinya kan harusnya kalau kita betul adalah sebuah negara dengan sistem presidensial, menteri itu hanya punya satu loyalitas yaitu kepada presiden, begitu. Nah itu teorinya, dan mestinya gampang begitu ya. Selama saya bisa memenuhi apa yang diarahkan oleh presiden, harusnya aman-aman saja. Tapi memang menjadi tidak mudah ya, karena kalau kita tarik agak jauh sedikit, sistem kita ini dari awal itu banci Mas. Banci dalam artian, dia sistem presidensial, tapi nuansa-nuansa parlementer, kekuatan-kekuatan parpol itu demikian kuat ya. Ini memang aneh sebenarnya, presiden dipilih oleh rakyat, tapi tekanan-tekanan parpol yang mengusungnya, itu juga masih sedemikian hebat ya. Kontras Mas misalnya kalau kita bandingkan dengan negara-negara barat yang jelas-jelas presidensial. Salah satu yang ekstrim misalnya Perancis Mas. Kalau kita lihat Presiden Macron misalnya, itu tanpa partai ya, itu kalau joknya kan dia modalnya cuma follower dia di Facebook Mas, yang sekian ratus ribu, itu bisa jadi presiden gitu. Dan tidak ada satupun partai yang bisa mengutak-atik kedudukan dia, karena dia dipilih langsung oleh rakyat. Ini presidensial. Nah kita enggak, presidensial bukan, tapi parlementer juga tidak. Nah ini akhirnya menyulitkan kedudukan para menteri. Terutama menteri-menteri yang tidak berpartai, atau menteri-menteri yang bukan disodorkan oleh partai seperti Pak Bambang Brojonegoro. Nah ke depan saya bayangkan, dengan sistem yang banci seperti ini, maka profesionalisme kabinet itu akan menjadi omong kosong ya. Karena kabinet nanti akan selalu, misalnya katakanlah saya bisa membayangkan Pak Bambang, itu dia cuma punya pilihan, kalau saya mau stay di kabinet, maka saya juga harus sering-sering soan ke dua istana. Bayangan saya begitu ya. Saya tidak cukup soan hanya ke Pak Presiden, tapi juga saya harus soan ke Teguh Umar. Mungkin bayangan saya ini, kayaknya sajennya kurang mas. Mungkin soannya kurang nih ya, jadi kemudian posisinya jadi lemah. Kebetulan saya cukup kenal sama Pak Bambang ya, ketika di kampus memang sosok saintis ya mas. Sosok seorang saintis, seorang ekonom yang memang ya relatif lurus-lurus aja. Walaupun belakangan mungkin nuansa politisi mulai muncul. Nah pada sisi yang lain juga kita melihat di sini, kelihatan betul bahwa memang Pak Jokowi ini, bagaimanapun ya the truly petugas partai ya. Karena dia memang bukan darah birunya PDIP, dan bisa jadi PDIP melihat nih, tanda kutik kalau bahasa kasar, gue udah dukung lo nih jadi Presiden gitu ya. Sekarang saatnya lo bekerja buat partai gitu. Dan kalau kemarin kita lihat, tarikan-tarikan itu nampaknya cukup seimbang, nah kita gak tahu nih, di balik layar ini ada apa, karena belakangan terlihat bahwa, seolah-olah ya, bukan seolah-olah ya, tanda-tandanya mulai nampak bahwa posisi Ibu Mega, itu nampaknya mulai di atas angin gitu ya. Saya gak tahu nih, ada tarik-menarik apa yang mungkin menarik untuk kita bedah. Apakah ini berkaitan juga dengan 2024, atau ada hal-hal yang lain ya, yang jelas nampaknya, posisi tawar Ibu Mega kemudian semakin menguat. Tapi dalam sebuah politik ya Mas, dimana masing-masing pihak saling mengunci, ya kan kemudian ada hal-hal historik yang disembunyikan, saya pikir ini menjadi satu hal yang sangat wajar. Gitu Mas Hersu? Nah asik nih kalau Anda sudah mulai menarik ke sana, karena bagaimana dalam politik itu ada trade-off kan? Betul, betul. Jadi ada semacam, lu kasih gua apa, gua dapat apa, kan itu biasa. Nah ini fenomena ini yang coba, ini ada berita yang ditulis di koran rakyat mereka, ini menjadikan headline, ini menarik sekali nih. Disebutkan itu bagaimana cerita dari Sekjen PDIP Hasto Kristiantio, bahwa sekarang itu hubungan Bu Mega Watid dengan Pak Jokowi itu sedang mesra-mesranya gitu. Kalau Pak Jokowi datang ke rumah sana, Bu Mega punya masak secara khusus, mau sholat, ada sajarannya disiapkan, kalau pulang diberi oleh-oleh, itu kan kata Hasto itu menunjukkan hubungan antara orang tua dan anak gitu. Tetapi ini kan, ini bener-bener hubungan, kalau di dalam negara demokrasi, persoalan-persoalan begini ini harus clear kan, antara hubungan, boleh secara personal hubungan antara ibu dan anak gitu, antara orang bapak dengan anak, dan sebagainya. Tapi urusan negara itu dua hal yang berbeda. Dan bukan hanya dalam negara demokrasi, dalam Islam pun sedih diajarkan gitu. Ada orang khalifah yang diriwayatkan, ini khalifah Umar ya, namanya kalau tidak salah yang... Umar bin Abdul Aziz mas. Ya, Umar bin Abdul Aziz yang menyebutkan ketika anaknya mau menemui dia, dia tanya, ini urusan keluarga apa? Urusan negara. Kalau urusan keluarga, dia matikan dulu lampunya, karena lampunya minyaknya itu dari negara. Jadi betul-betul sangat rigid urusan negara. Saya kira itu kan sebuah teladan yang mestinya kita contoh. Dan dalam negara demokrasi, soal-soal begitu juga sebenarnya harusnya menjadi perhatian. Nah, ini tapi kan tugas kita ini membaca, selalu membaca berita dibalik berita gitu. Kita bisa mengaksirkan hal yang berbeda. Apa yang disampaikan oleh Hasto itu bisa, dan kemudian dikaitkan dengan apa yang terjadi sekarang ini dengan kebrin dan peleburan dari Kemen Ristek ke Kemeniput, bisa saja terjadi trade-off. Kita mundur sedikit, misalnya. Kita mundur sedikit dengan waktu pencalonan Gibran menjadi wali kota Solo. Itu kan terjadi tarik-menarik yang luar biasa keras, dan kemudian pada waktu itu ketua DPD, PDIP Solo, DPC atau DPD? DPC. DPC, PDIP Solo, yang waktu itu menjadi wali kota, efek perlu dihadiatmu, kan waktu itu menolak sebenarnya, karena dia lebih mencalonkan wakilnya menjadi wali kota Solo. Dan pada waktu itu kita bisa membaca kembali file-file lama bagaimana tarik-menarik, dan akhirnya ternyata kemudian efek perlu dihadiatmu harus mengalah karena Ibu Megang memberikan rekomendasinya kepada Gibran. Dan ini pasti nggak gratis ketika kemudian Ibu Megang memberikan rekomendasi kepada Gibran, karena bagaimanapun kan Ibu Megang mengorbankan soliditas internal di partai, dengan memberikan rekomendasi di mana internal PDIP sudah punya calon lain, tapi harus dikalahkan oleh seorang anak muda yang masih hijau, yang tidak punya pengalaman sama sekali di bidang politik untuk menjadi wali kota Solo. Nggak gratis. Jadi wajar kalau kemudian sekarang terjadi trade-off, dan muncul fenomena yang sangat mengagetkan buat kita, karena muncul pengakuan dari Pak Bambang, kok ada seorang presiden mengeluarkan perpres, dan kemudian seorang menterinya bisa menolak, tidak menerwikan, dan presidinya ngalah. Jadi ini clear kalau kita baca beritanya seperti itu. Jadi fakta-fakta berita yang muncul hari ini, pernyataan dari Hasto bahwa hubungan sedang mesra-mesranya, kemudian tiba-tiba nomenklatur di kementerian diubah. Ini kan buat kita jadi hanya bisa geleng-geleng kepala. Ini ngelola negara kok kayak supir bajai gitu ya, tinggal diputuk kumumnya. Tiba-tiba bisa berhenti atau belok kiri, belok kanan. Yang lebih berat kalau tiba-tiba dia ngasih sen kiri, pemerintahnya kan sekarang yang terjadi begitu. Anggapan publik, kalau dia ngasih lampu sen ke kiri, berarti dia akan belok kanan. Nah itu lebih kacau lagi. Bayangkan kita yang jadi penumpangnya itu kan pasti akan sering terkaget-kaget dan mual gitu kalau dalam situasi seperti itu sering terjadi. Kalau naik pesawat, turbulen terus nih. Iya betul, setuju Mas Ersu. Ini kalau kita lanjutin sedikit Mas, spekulasi atau dugaan kita tadi, bisa jadi juga, ya tadi ya, karena datang ke Teguh Umar, udah dimasakin, disediakan tempat sholat, kemudian dikasih oleh-oleh, ini nampaknya sudah tercapai beberapa kata sepakat Mas, mengenai persoalan-persoalan penting, yang sebelumnya oleh publik dilihatnya ada pertentangan, atau ada kompetisi lah begitu, ada gesekan antara istana dengan Teguh Umar. Tentu saja salah satu yang menarik, yang sempat kita diskusikan sebelumnya, mengenai isu presiden tiga periode Mas. Ya. Ya, kalau sebelumnya kan kita bisa menangkap ya, kalau kita lihat dari luar, ini nampaknya PDIP nggak setuju. Bu Megan nampaknya menolak. Dan kalau PDIP menolak, itu hampir pasti wacana itu tidak akan bergulir. Karena ketika di voting misalnya di MPR, itu kemungkinan besar kalah. Kalaupun dipaksakan. Nah, nampaknya ini lobby-lobbynya ini ke arah situ ya. Karena bagaimanapun bisa jadi bagi Pak Jokowi, presiden tiga periode itu jadi sangat-sangat tempting Mas. Kita nggak boleh lupa bahwa kalau dia jadi tiga periode, ini ada waktu yang lebih luah, untuk mengawal baik Gibran di Solo, maupun Bobi di Medan, untuk bisa meniti karir politik dengan lebih-lebih smooth ya. Entah mungkin Gibran mau ke Jakarta, atau mungkin Mas Bobi mau ke Sumatera Utara, ya adonok ya. Kemudian juga Pak Jokowi ini masih punya satu mainan yang mungkin ya, atau kalau saya jadi dia mungkin sangat ingin saya resmikan ya, yaitu Ibu Kota Baru. Iya, iya, iya. Jadi kan kalau misalnya berakhir di 2024, ini kayaknya belum selesai nih ya. Istana Garuda yang gagah itu tuh nggak bisa ditempati begitu. Tapi kalau satu periode lagi lumayan. Nah, ini perlu restu PDIP nih. Ini perlu restu dari Ibu Mega, sebagai pemegang saham terbesar. Nah, kayaknya ini ketemu nih Mas ya. Saya nggak tahu ya, dugaan. Bisa jadi udah mulai ketemu nih, gimana caranya keinginan Ibu Mega, agar tetap Terah Soekarno itu lanjut, dengan keinginan Pak Jokowi, supaya bisa tiga periode yang ketemu formulanya. Mungkin bayangan saya, pasangan itu sudah mulai ada nih, di kepala Ibu Mega dan Pak Jokowi, yaitu Jokowi Puan. Ya kan? Bisa jadi. Ini kalau Jokowi Puan ini kompromi yang menarik. Karena ya Pak Jokowi kan nggak mungkin empat periode juga ya, kalau hari ini ya, per hari ini. Kayaknya nggak mungkin gitu. Bisa jadi kemudian Puan bisa-bisa maju di periode berikutnya. Nah, ini tentu punya konsekuensi yang lebih jauh lagi Mas, yaitu bayangan orang, misalnya Prabowo Puan itu sudah pupus gitu ya. Atau misalnya Ganjar, Pranowo gitu, akan diusung PDIP juga akan berakhir di situ tuh, rencana itu. Nah, jadi memang harus hati-hati nih ya, yang lain-lain, ketika Istana Negara dengan Istana Teku Umar ini sudah bergandeng tangan, ini kayaknya peta politik ini benar-benar game changer, Mas. Peta politik bisa jadi sangat berubah. Gitu, Mas Hersu? Iya, pasti ini kita melihat ini, ini adalah sinyal-sinyal politik yang bisa kita baca kemana arahnya. Tetapi tentu saja kita juga selalu bisa kembali lagi pada jargon lama, bahwa politik itu the art of possibility, kan? Seni tentang kemungkinan. Tetapi juga satu hal yang mesti kita dapat pelajari dari sini, betapa lobby-lobby personal itu sangat penting. Mungkin nanti publik membacanya ini bisa membuat jargon baru misalnya, lobby makan siang meluskan tiga pria. Atau yang lebih, kalau kita karena bulan Ramadhan, kita mungkin akan dibilang lobby sajadah menyiapkan tiga pria. Tapi kalau pakai sajadah nanti dibilang radikal. Ini juga anggap. Mungkin lobby buka puasa bersama, Mas. Iya, buka puasa bersama dan sebagainya. Itu macam-macam. Tetapi sekali lagi tetap saja dalam politik itu trade-off. Oke, gue dapat apa, lo dapat apa. Kalau gue nggak dapat ini, gue dapat apa. Kompensasinya apa itu selalu. Nah, kan kemarin juga ketika kita bicara soal tiga periode, kita bilang bahwa Pak Jokowi waktu itu beliau menyatakan marah. Ada tiga hal yang sampai ke satu. Pertama, beliau itu menampar mukanya, kemudian mencari muka, atau kemudian menjerumuskan presiden. Itu kan kata Pak Jokowi pada waktu itu. Tetapi kita juga mengingatkan, ya itu kalau politisi ngomong, tapi kalau rakyat yang menghendaki, ya Pak Jokowi nanti kan berhasil berbalik arah. Nah, kemarin kelihatannya di Nusa Tenggara Barat sudah mulai berubah. Saya menangkap ada perubahan oleh Pak Jokowi. Ada seorang pemuda yang berteriak, lanjutkan tiga periode. Bahkan ada yang minta seumur hidup, Pak Jokowi. Beliau nggak marah, tuh. Malah dibeli jaket, tuh. Dan beliau dua kali loh bagi jaketnya. Saya nggak tahu apakah dua-duanya pemuda itu menyerukan tiga periode. Tetapi yang jelas dari satu pemuda yang pertama kali mendapat jaket warna cofak susu, itu kan dia meneriakan tiga periode. Dihampiri oleh Pak Jokowi, kemudian diajak bicara, dan Pak Jokowi dengan santai yang buka jaketnya memberikan kepada pemuda itu. Jadi, artinya Pak Jokowi tidak marah ketika ada orang yang minta rakyat. Jadi, kalau rakyat itu memiliki, saya bisa apa? Sebagai seorang presiden kan, saya harus tunduk pada kemauan rakyat. Tinyal-sinyal semacam itu bisa saja kita baca. Tetapi apakah kemudian itu berpasangan dengan puan atau apa, kita belum bisa sampai kesimpulan semacam itu. Karena hampir semua pasti juga berkehinan. Pak Prabowo pasti menginginkan soal itu. Dan kalau lihat bahasa tubuhnya, Pak Prabowo dalam beberapa waktu belakangan ini kelihatan sangat happy. Jadi, mungkin ada harapan-harapan apakah seperti disampaikan oleh paham Kodaria. Jadi, beliau berpasangan dengan Pak Jokowi menjadi wakil presiden, atau kemudian Pak Prabowo berpasangan dengan Puan Maharani, atau kemudian Pak Jokowi lagi yang tiga periode dengan berpasangan dengan siapa. Tetapi, kalkulasi politiknya, kalkulasi untung ruginya bagi Pak Jokowi jelas lebih menguntungkan bagi beliau untuk tiga periode. Seperti yang Anda sebut tadi, bisa mengawal putra-putra dan menantunya untuk kejenjang posisi yang lebih tinggi. Jadi, Gubernur Jakarta dan Gubernur Sumatera Utara. Kan sudah banyak yang mencalonkan, menggadang-gadang siapa? Gibran untuk menjadi Gubernur DKI. Dan salah satu caranya, dia sudah mulai didorong untuk menjadi Ketua Umum KNPI. Sudah muncul suara-suara. Dan kedua, itu soal istana negara, istana ibu kota baru di Kalimantan Timur itu dipastikan itu tidak akan selesai kalau Pak Jokowi cuma periode-nya sampai tahun 2024. Bahkan istananya pun saya tidak yakin selesai dibangun sampai tahun 2024. Jadi, kalau tidak selesai, kan nanti jaminan masuk surga seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum KNPI tidak terwujud. Jadi, banyak hal. Sementara kalau kita bicara dengan Pak Bambang Semantri, ini saya jadi ragu. Sebelumnya beliau kan disebut sebagai kandidat ketua otorita Ibu kota baru ya. Disebutkan ada yang saya ingat. Tiga nama saja yang saya ingat itu. Pak Bambang Semantri Brojonggoro. Ahok. Jadi, kelihatannya sesuatu. Walau Pak Jokowi, pokoknya urusannya tidak jauh-jauh dari Ahok. Terus kemudian ada Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas. Itu kan disebut kandidatnya. Tapi kabarnya, katanya si Ahok sudah mulai tereliminasi. Apa dengan statement yang membongkar dapur permainan PDIP atau permainan Tenggu Umar, apakah kemudian Pak Bambang ini masih tetap dipakai? Kalau kemudian Bumega tidak berkenan, walaupun Pak Jokowi tetap inginkan, bisa jadi kan terganjal juga Pak Bambang. Karena dia sudah bukar-bukar rahasia. Makanya kemudian saya tidak kaget ketika Pak Bambang berpamitan di Kunhas ya. Beliau berpamitan. Rupanya beliau sudah tahu. Mari kita lihat. Karena ini di penyusunan kabinet dan sebagainya itu kan pasti banyak sekali tarik-menarik kepentingan yang ada. Dan seperti yang Anda sebut tadi, Pak Bambang ini orangnya kan lurus-lurus saja. Tetapi sekarang sudah berapa periode, dua periode Pak Jokowi ini, beliau masih terus tetap berada di lingkar kekuasaan, walaupun posisinya dirotasi ya, berpindah-pindah dari mentek keuangan, kepala-papal penas, mentek dan sebagainya. Tapi tetap saja beliau itu orang yang selalu dipakai oleh Pak Jokowi. Itu Bang Arief. Ya. Mas, saya ingin mengupas sedikit ini ke belakang ya. Artinya dari sini kita bisa melihat, memang Istana Teku Umar ini sangat-sangat powerful ya tetap ya. Di dalam konsolasi politik kita. Artinya kita bisa melihat peristiwa-peristiwa sebelumnya ya. Katakan saja Kisruh Partai Demokrat misalnya ya, yang pada akhirnya pemerintah seolah-olah ya memberikan angin surga nih, angin segar kepada kubu Ahaye dengan menolak kubunya Muldoko, kubu Sibolangit ini kita harus baca juga dalam perspektif itu berarti mas ya. Bahwa ini memang Pak Yasona sebagai Menkumham, si petugas partai ini lebih tunduk pada apa, pada Teku Umar. Jadi artinya ini bisa jadi ini bukan suara presiden ya penolakannya, tapi suara Teku Umar ya mas. Nah kalau begitu jadi menarik kan untuk melihat sejauh mana kemudian, Teku Umar ini akan lebih berperan lagi nih dalam konsolasi politik kita ke depan. Karena masih banyak hal-hal yang akan terjadi di depan ini menjelang 2024. Termasuk misalnya apakah tetap ya akan sudah final 2022, mungkin kalau 2022 pasti ya tidak ada pilkada ya, tapi apa 2023 ya itu masih ada peluang untuk kita atau tidak. Nah menjadi menarik buat kita nih untuk memperkirakan ya hitung-hitungannya seperti apa nih antara Teku Umar dengan istana-istana presiden? Ya, kalau dalam posisi peleburan Kemen Ristek, ini kan sudah ada konfirmasi bahwa peran istana Teku Umar jauh lebih kuat dibandingkan peran istana merdeka. Istana negara, ada dua ya. Sebenarnya yang depan itu istana merdeka yang di Mordeca Barat, sementara yang di belakang veteran di istana negara. Tapi kita menyebutnya secara istana negara saja, karena semua itu kan istana negara. Nah, kemudian dalam kasus Demokrat, ini masih perlu kita cermati lagi, karena bagaimanapun kan mengingat hubungan antara Bume Gawati dengan PSB yang sampai sekarang itu tidak nyaman kan? Karena ada cerita masa lalu lah ini. Jadi, saya belum bisa menyimpulkan apakah siapa yang lebih dominan dalam ini ini betul-betul keputusan istana atau keputusan Teku Umar. Kalau kemudian itu keputusan Teku Umar, apa kalkulasinya? Tentu, kembali lagi, tidak ada yang gratis. Itu harus dipolitik, tidak ada makanan yang gratis. Ada trade-off-nya. Tapi semua ini perlu publik baca untuk memahami, karena bagaimanapun juga satu hal yang harus publik pahami saat ini, bagaimanapun meskipun Presidennya Pak Jokowi, tetapi di luar itu kan masih banyak penguasa-penguasa lain. Di luar yang kita sering-sering sebut sebagai kelompok oligarki, tapi harus diakui ada peran Bume Gawati. Dan saya kira wajar kenapa, karena bagaimanapun Bume Gawati itu satu, dia adalah Ketua Umum Partai Terbesar. Kedua, bagaimanapun juga Pak Jokowi itu adalah kader PDIP, walaupun kadernya, kalau pemain bola ini dia melalui proses naturalisasi. Beliau kan sebelumnya mulai menjadi anggota PDIP itu ketika menjadi wali kota di Solo. Jadi beda dengan kader-kader lain yang prosesnya ditumbuh dalam akad, kalau bahasa sepak bolanya dalam Akademi Real Madrid, Akademi Bola Barcelona atau yang mana-mana. Kalau ini dia pemain naturalisasi lah Pak Jokowi. Yes, betul Mas. Atau bisa juga ya Mas, saya pikir beralasan juga kalau kita melihatnya, bisa jadi tidak disahkannya KLB Demokrat ini, ini bagian dari trade-off ini. Oke, sebelah sana gue ngalah sama lu deh gitu ya. Mungkin lu punya deal apa sama Pak SBY gitu ya, tapi ini gue minta brin misalnya kayak gitu. Ini kan bisa aja ya Mas ya, bisa aja deal seperti itu kemudian juga jadi bagian dari trade-off itu. Tapi Mas Hersu, in the end of the day akhirnya, keprihatinan mendalam saya begini ya, ini semakin menunjukkan kepada kita, memang demokrasi kita ya baru se-level itu ya, menghasilkan politik yang sangat elitis ya, politik transaksional, politik tawar-menawar, yang disitu tidak ada pembicaraan tentang rakyat akhirnya gitu ya. Jadi, kita tidak bisa membayangkan bahwa, jadi jangan kita membayangkan ideal bahwa demokrasi kita adalah pemerintahan dari rakyat, tidak juga. Ini adalah sebuah pemerintahan ketika rakyat menyerahkan nasibnya kepada para elit, yang kemudian bernegosiasi di antara mereka, ada trade-off di antara mereka untuk kepentingan mereka sendiri. Ini namanya footnote yang kita perlu berikan ya, agar kemudian masyarakat ya, managing their expectation lah, bahwa demokrasi kita memang masih sampai di situ. Gitu Mas Hersu? Siap. Jadi, sekali lagi kita tekankan kepada publik, memang realitasnya apa boleh buat, meskipun kita sudah memasuki demokrasi, sampai sekarang ini tahun ke berapa, tahun 2023 ya, tahun 98, sekarang 21 ya, tahun ke tahun 23, atau sudah sewarna ke-2, memang ada tanda-tanda bahwa demokrasi kita itu bukan makin membaik, tapi malah diklaim. Bahkan ada bayang-bayang otoriterian di situ. Tetapi satu hal yang sejak awal memang kelihatan sekali, bahwa masyarakat atau rakyat itu hanya dibutuhkan setiap 5 tahun sekali. Yes. Jadi, masyarakat saat ini hanya dibutuhkan untuk stempelnya, tetapi siapa calonnya, kita itu dipaksa untuk memilih. Di antara pilihan-pilihan yang kadang-kadang sebenarnya kita sendiri tidak ingin memilih. Kalau kembali misalnya pada Pilpres 2019, kita kan dipaksa memilih Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Tidak ada pilihan yang lain di luar itu. Jadi, ketika orang misalnya tidak suka dengan Pak Jokowi, mau-nggak mau, dia terpaksa juga memilih Pak Prabowo. Walaupun belum tentu dia juga serak dengan Pak Prabowo. Begitu juga sebaliknya. Orang belum tentu ingin memilih Pak Jokowi, tetapi karena dia juga tidak serak dengan Pak Prabowo, akhirnya dia terpaksa memilih Pak Jokowi. Dan kalau kemudian golput, ya tidak ada gunanya juga. Karena memang aturan politiknya, regulasinya tidak mengatur soal itu. Begitulah situasinya saat ini, betapa demokrasi kita itu masih tahap yang memperhatinkan. Padahal sebenarnya kan tadinya kita digadang-gadang, ini luar biasa. Satu, kita sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Dan kemudian kalau yang lebih menarik lagi, sebagai mayoritas umat Islam, kita itu dianggap luar biasa ya, antara Islam dan demokrasi bisa kompatibel. Tapi realitanya sekarang justru umat Islam yang paling besar porsinya di Indonesia itu di-excludit. Dicoba di-stigma dengan stempel-stempel yang tidak menyenangkan yang kita selalu sebut sebagai radikal-radikul dan sebagainya. Dan semuanya, kemudian dihantam kromo apapun yang berbau Islam, akhirnya dihantam bahwa itu radikal. Padahal banyak salah sasaran juga menembak semacam itu. Itulah situasinya. Apa boleh buat? Itu mungkin bahan kita untuk kontemplasi menjelang bulan Ramadan, Bang Arief. Iya, betul. Thank you, Mas Ersu. Kita sudah tiba di penghujung. Jadi memang kalau saya simpulkan, ibarat ujian dulu di kampus, Mas, atau di sekolah, demokrasi kita ini belum ujian esay ya. Masih ujian multiple choice. Jadi siswa ini harus memilih. Kalau tidak A, B, C, atau D. Bahkan kadang-kadang pilihannya hanya A atau B. Lebih lagi kadang-kadang B itu memang hanya diposisikan sebagai pendamping saja untuk A, ya. Baik. Itu kan berarti gini, Bang Arief. Mahasiswanya belum punya penalaran. Karena kalau esay dia punya penalaran. Tapi kalau multiple choice kan tinggal pilih antara. Betul. Itulah, Bang Arief. Saya jadi ingat hadis, Mas. Ini karena Ramadan, makanya jadi ingat hadis. Yang mengatakan bahwa memang setiap umat itu akan mendapatkan pemimpin yang layak dan pantas bagi mereka. Saya jadi malu sendiri. Iya. Oke. Baik, baik. Oke, Mas Ersu, guys. Itu dia tadi ya obrolan panas gue dengan Mas Ersu Beno Arief ya. Emang awalnya tentang BRIN ya. Tentang badan riset dan inovasi nasional. Tentang leburnya Kemen Ristek ke Depdikbud. Ke Kemen Dikbud. Tapi dibalik itu ternyata ada story. Dan again, story-nya adalah transaksi politik. Ya. Tapi apapun itu, jangan lelah mencintai Indonesia ya, guys. Karena Indonesia punya lu, punya gue, dan punya kita semua. Stay tough. Kita ketemu lagi nanti di episode berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.